Kali ini kita bakal review Innova 2010 yang jauh-jauh datang dari Malang ke pengkel kita di Surabaya Ini kita modif di beberapa bagian Nanti kita akan jelasin satu persatu Velg Innova ini udah kita ganti pakai OM Ribbon tipe V Ini bannya Bridgestone Jadi velg ini ring 16 Ukuran bannya 205, 65, ring 16 ukuran bannya Ini tampak dari depan Ini dari samping Ini dari belakang Set visor Innova ini udah kita upgrade Pakai set visor Innova V Luxury Original Toyota Nah talang air ini gak ada gelombangnya satupun Soalnya barangnya original Toyota Ini tampak belakang Gak ada gelombang Ini tampak depannya Juga gak ada gelombangnya Ini kalau kita lihat dari jauh Dari samping Ini bagian kiri Posisi mobil agak nanjak Ini masih proses retreknya Ini talang air slimnya Original Toyota Di bagian kiri Gak ada gelombangnya satupun Innova ini udah kita upgrade setirnya Pakai setir Innova Ribbon tipe V Ini head unitnya Pioneer Jadi bisa fungsi remote setirnya Ini coba saya naikkan volume Lewat setir Ini volumenya naik Jadi tinggal pencet aja Nah pencet ini volume akan turun Ini untuk ganti channel radio Tombol ini Jadi saya pencet Ini juga Nah ini untuk ganti mode Misal saya pencet akan berubah ke mode lain Ini mode radio saya pencet Ke mode Aux Saya pencet lagi Ya kan ke mode radio Nah tombol ini Kita fungsikan untuk langsung matikan volume Jadi coba saya pencet Volumenya langsung mati Saya pencet lagi volumenya aktif Nah berhubung head unitnya Tidak bisa bluetooth Jadi tidak bisa terima telepon lewat setir Jadi ini saya fungsikan untuk ganti channel juga Ini saya pencet yang ini Dia ganti channel Saya pencet yang ini Ganti channel juga Berhubung ini Novalama tipe G Tombol-tombol ini Tidak bisa atur MID Jadi Kita fungsikan untuk Klakson Ini saya pencet Klaksonnya bisa fungsi Saya pencet ini Klaksonnya juga berfungsi Sedangkan tombol-tombol ini Tidak bisa difungsikan Ini setir inovanya yang lama Jadi dia itu masih Bentuknya palang tiga gini Dan juga belum lengkap Jadi tidak bisa Atur volume Atur channel radio Lewat setir Jadi cuma polosan gini aja Noval ini juga udah kita upgrade Pakai spion Retract Jadi tinggal pencet aja Spionnya akan tertutup Secara otomatis Saya pencet lagi Spionnya akan terbuka Dia akan terbuka Pemasangan retract ini Plug and play Tidak perlu potong kabel Retractnya udah termasuk Modul spion lipat otomatis Jadi misal saya pencet Lock Spionnya akan tertutup Nah ini ikut ACC Jadi misal saya ACC Sebenarnya akan terbuka Ini joknya udah kita backlight ulang Pakai bahan niwakura Warna hitam Dengan kombinasi Benang warna mocha Nah modelnya Simple Jadi Ditambahin Sayap Di bagian sandaran Dan juga Di bagian Dudukan Sayapnya kayak gini Jadi modelnya simple Nah di bagian pinggir Kita pakai Benang double stitch Dan juga Di dalam itu Kita pakai Benang single stitch Nah untuk joknya ini Udah satu paket Sama Door trim Dan juga Sama konsul box Untuk door trim Juga udah kita Tambahin busa Jadi bukan hanya Joknya aja Yang kita tambahin busa Tapi Door trim Dan juga konsul Kita tambahin busa Sekian video singkat dari kami Jangan lupa untuk Like Comment Dan subscribe Thank you Thank you Thank you Thank you Terima kasih.